Intro Shalom, salam sejahtera bagi saudara sekalian Berjumpa kembali dalam rendungan harian Toraya Pagi Edisi Rabu 14 September 2022 Bapak Ibu marilah kita siapkan hati, pikiran kita dan menyatu dalam firman Tuhan Bahan bacaan kita hari ini terdapat dalam Lukas 22 ayat 54 sampai 62 Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa mohon hikmat dari Tuhan Terpujilah namamu Allah yang metata dalam kerjaan surga Allah yang tidak pernah meninggalkan hidup dan kehidupan kami Pada pagi hari ini Tuhan kami bersyukur atas segala kebaikan Tuhan yang kami boleh rasakan Tuntunan Tuhan sepanjang malam hingga kami boleh dibengunkan dengan penkeberkatan Kami boleh dikuatkan, diberikan kesehatan yang baik Bahkan kami bersyukur karena Tuhan masih berikan nafas kehidupan Olehnya itu Tuhan kami datang kepadamu menaikkan kopan syukur Dimana Tuhan telah mempertemukan kami dengan hari yang baru Hari dimana Tuhan berikan kepada kami untuk melakukan aktivitas hidup kami Tuhan peliharakan kami sepanjang hari ini Tuhan Lewat firmanmu yang kami akan baca bersama ya Tuhan Keranya Tuhan menggerakkan rohmu yang kulus dalam hati kami Kami rindu untuk membaca firman kebenaranmu Agar firman yang kami akan baca benar-benar kami mengerti apa makna firman kebenaranmu Terpujilah Tuhan kami siap membaca dan merenungkan firman kebenaranmu Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Haleluya Amin Baca firman Tuhan yang kita akan baca bersama pada pagi hari ini Terdapat dalam Lukas 22 ayat 54-62 Dengan judul Petrus menyangkal Yesus Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu Ia digiring ke rumah imam besar Dan Petrus mengikut dari jauh Di tengah-tengah halaman rumah itu Orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api Ia mengamata-matinya Lalu berkata Juga orang ini bersama-sama dengan dia Tetapi Petrus menyangkal katanya Bukan Aku tidak kenal dia Tidak berapa lama Kemudian Seorang lain melihat dia lalu berkata Engkau juga Seorang dari mereka Tetapi Petrus berkata Bukan Aku tidak Dan kira-kira sejam kemudian Seorang lain berkata dengan tegas Sungguh Orang ini juga bersama-sama dengan dia Sebab Ia juga orang gelileah Tetapi Petrus berkata Bukan Aku tidak tahu apa yang engkau katakan Seketika itu juga Sementara ia berkata Berkokoklah ayam Lalu Berpalinglah Tuhan memandang Petrus Maka teringatlah Petrus Bahwa Tuhan Telah berkata Kepadanya Sebelum ayam berkokok Pada hari ini Engkau Telah Tiga kali Menyangkal Aku Lalu ia pergi keluar Dan menangis dengan sedihnya Bapak Ibu yang kekasih Dalam Tuhan kita Yesus Kristus Firman Tuhan Yang kita sudah baca bersama Terambil dari Lukas 22 Ayat 54 Sampai 62 Dibersatu judul Belajar Pada Petrus Tidak sedikit Dari sejumlah orang Yang akhirnya Melupakan hal Yang ia pernah ucapkan Karena ia Mengalami Ketekanan hidup Entah secara ekonomi Maupun secara fisik Bahkan karena Keadaan Keadaan inilah Ia meninggalkan Keyakinannya Demi mencari Keadaan yang Lebih aman Petrus Menyaksikan Bahwa gurunya Sedang ditawan Dan dibawa Ke rumah Imam besar Untuk diadili Ayat 54 Sampai 55 Hal ini Membuat Petrus Sangat ketakutan Akhirnya Ia memilih Untuk menyelamatkan Dirinya Bahkan Sampai Tiga kali Ia berusaha Menyangkau Bahwa Ia bukan Pengikut Yesus Ayat 56 Sampai 60 Padahal Jika sebelumnya Petrus Pernah Mengatakan Dengan Tegas Dan pasti Bahwa dirinya Siap Mati Bersama Yesus Namun Ternyata Setelah Yesus Ditangkap Ia Sudah Lupa Dengan Pernyataannya Ia memang Ikut Bahkan Menyaksikan Penangkapan Yesus Tetapi Selanjutnya Ia tak Berani Berbuat Apa-apa Karena Pada Akhirnya Ia Menyangkal Walaupun Pada Akhirnya Petrus Menangis Karena Menyesali Perbuatannya Bapak Ibu Yang Kekasih Dalam Tuhan Pengakuan Iman Kita Kepada Yesus Kristus Adalah Modal Utama Untuk Membuat Kita Tetap Teguh Menghadapi Berbagai Tekanan Kehidupan Memang Tak Mudah Untuk Tetap Bertahan Menghadapi Berbagai Macam Persoalan Hidup Tetapi Janganlah Akhirnya Berhenti Pada Tindakan Menghianati Dengan Menyangkali Kristus Sikap Petrus Memberi Perenungan Kepada Kita Bahwa Ketakutan Sering Membuat Kita Mengingkari Dan Melupakan Semua Kata-kata Indah Yang Pernah Kita Ucapkan Oleh Karena Itu Marilah Kita Mengintropeksi Diri Bahwa Apakah Selama Ini Kita Sudah Menghianati Kristus Yang Daripadanya Kita Mengharapkan Pertolongan Dan Kehidupan Kita Berdoa Kepadamu kami Datang Tunduk Di hari Hadiratmu Ya Allah Menaikan Ukupan Syukur kami Atas Waktu Yang singkat Namun Indah Yang Tuhan Berikan Kepada Kami Dimana Tuhan Sudah Berikan Kesempatan Untuk Membaca Dan Merenungkan Firman Kebenaran Firman Firman Yang kami Telah Baca Dan Renungkan Menjadi Kekuatan Baru Dalam Hidup kami Dalam Beraktifitas Setiap Hari Ya Tuhan Terima Kasih Atas Segala Kebaikan Ya Tuhan Kami Bersyukur Karena Tuhan Selantiasa Menuntun Hidup Dan Kehidupan Kami Hingga Kami Ada Seperti Yang Mana Ada Pada Pagi Hari Ini Kami Berdoa Mendoakan Bota Jumaat Kami Yang Sakit Baik Yang Ada Di Rumah Maupun Yang Dirawat Di Rumah Sakit Kau Memberkati Segala Usaha Yang Dilakukan Oleh Keluarga Baik Obat Obat Yang Dibikan Oleh Dokter Makanan Minuman Perawatan Kasih Sayang Dari Sekenap Keluarga Sehingga Lewat Semua Tuhan Saudara Saudara Kekasih Kami Yang Saat Ini Dalam Kelemahan Tubuh Boleh Memperoleh Pemulihan Yang Sejati Yang Asalnya Dipada Amu Bahkan Kami Berdoa Buat Saudara Saudara Kami Yang Merasakan Sukacita Karena Pertambahan Usia Tuhan Kiranya Berkati Akan Pertambahan Usia Yang Kau Berkaruniakan Kepada Mereka Tuhan Dan Mereka Senantiasa Mengucap Syukur Menandai Segala Berkat Yang Kau Telah Koruniakan Memberkati Memberkati Anak Anak Kami Dalam Pendidikannya Memberkati Anak Anak Kami Yang Mencari Kerjaan Anak Anak Kami Dalam Tumbuh Kembang Mereka Tuhan Engkau Berkati Agar Mereka Menjadi Anak Yang Lebih Baik Di Hadapan Tuhan Kami Berdoa Buat Anak Anak Kami Yang Mencari Jodoh Tuhan Engkau Berikan Jodoh Yang Terbaik Buat Mereka Ya Tuhan Terima Kasih Bapak Di Sorga Kami Juga Tak Lupa Mendoakan Bapak Pendeta Jemaat Betlehem Bersama Dengan Keluarga Majelis Jemaat Dalam Pelayanan Mereka Engkau Senantiasa Berkati Kau Berkati Keluarga Kami Masing Masing Tuhan Anak Kami Dalam Pendidikan Tuhan Engkau Berkati Berkati Apapun Yang Kami Lakukan Dan Kerjakan Tuhan Dalam Kehidupan Kami Terima Kasih Bapak Atas Segala Kesempatan Dan Waktu Yang Kau Telah Berikan Kepada Kami Dan Dan Inilah Ungkapan Syukur Dan Permohonan Kami Tuhan Di Dalam Nama Tuhan Kami Yesus Kristus Juru Selamat Kami Yang Hidup Amin Terima Kasih Untuk Kebersamaan Kita Pagi Ini Terpujilah Nama Tuhan Amin Terima Terima klah Terima kasih.